Ribuan aliansi mahasiswa melakukan aksi demo meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan seluruh pekerja lainnya. Aksi berlangsung ricuh di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru pada Kamis 8 Oktober 2020. Kericuhan aksi demo aliansi mahasiswa seri ini mengakibatkan polisi harus menggubarkan masa secara paksa dengan menembakkan gas air mata. Selain itu juga terlihat lemparan batu dan botol minuman dari masa yang menyasar ke aparat kepolisian yang mengawal aksi tersebut. Satu anggota kepolisian mengalami luka serius dan harus mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Pekanbaru. Salah seorang komando orasi mahasiswa mengatakan bahwa pihaknya ingin Ketua DPRD Provinsi Riau untuk datang menemui masa. Dari Kota Pekanbaru, Danny Friends melaporkan.